Intro Oke teman-teman Yes, akhirnya Game One Piece 1 ini rilis juga ya Pixel Piece Ini udah lama banget, mungkin ada sekitar 5 bulanan lebih ya Udah beredar gitu Trailer-trailernya, Pixel Piece Dan ini game One Piece Ya, jelas namanya Pixel Piece Tapi dia unik banget pak Gak kayak game One Piece, One Piece lainnya Tapi dia bentuknya tuh kayak Minecraft ya Bisa dibilang, bentuknya kalian bisa liat tuh ya Dari laut-lautnya, jadi kayak kayak Minecraft liat tuh Kotak-kotak begini, ya kan Mirip Minecraft, jadi bukan kayak Roblox gitu loh Jadi yaudah, kita coba main aja Kita customize dulu teman-teman ya Nah, kalian bisa liat ya Ini, ya masih ada Robloxnya sih Tapi, ya lebih ke Minecraft lah Kalian tuh, dunianya tuh lebih-lebih ke arah-arah Minecraft ya Dan disini Ada risknya Human, Skypian, Fismen, Ming Dan gue langsung human Ada kode harusnya ya Masukin kodenya di mana Mungkin nanti kita coba masukin kodenya Kayaknya dalam gamenya deh Oke, gue akan customize dulu sebentar Baru abis itu kita masuk ke dalam gamenya Oke Oke Ya Kita udah mulai masuk ke dalam gamenya teman-teman Gila Look at this, man Nih, suara kecil banget ya Tua gede ini Ada musiknya gak sih? Oh, ada musiknya ya Oke, biarkan dia render dulu sebentar Ini masih pada belum render gitu kan Anjir, gamenya liat gak sih? Ini GPO banget Tapi Pixel gitu pak Maincraft Liat-liat Lucu banget sih Ini keren sih, ini keren sih Oke Menunya kayak begini Kita matiin dulu musiknya ya Musik volume Wah, gak mesti matiin kah? Wah, musiknya gak mesti matiin Oh, ini kode nih, kode nih Ada beberapa kode Setau gue Release Kode untuk release Gue gak tau dapet apa itu Kode invalid Oke Oke, oke, oke Ini kodenya teman-teman ya Release Bener ya, release Tapi kalian pasti pake tanda seru gini Confirm Nah Dapet duit Dapet apa lagi? Dapet respin harusnya sih Sama satu lagi itu shutdown Shutdown tapi kecil semua Shutdown tanda seru Oke Nah, ini dapet apa? Gue gak tau Dapet duit juga sih Tuh, dapet duit Kita mungkin bisa beli pedang langsung ya Dan ini lagu ya Bener-bener gak bisa dimatiin anjir Ocak Gak tau nih ngembak atau apa Yaudah lah ya Oke Larinya Oke, shift lah ya Ini bener-bener kayak GPO sih anjir Damn man Dunianya indah sih Jujur aja ya Dunianya indah banget Walaupun dia pixel-pixel Begini bentuk ya cuy Gila indah sih Indah sih Oke Kita coba puter-puter Kita ke store dulu kali Kita masih beli pedang nih Tempat questnya dimana? Gue gak tau anjir Ini apa nih? Devil kah? Devil perut kah? Oh iya Bener-bener disini bentuk-bentuk devil perutnya Aneh-aneh anjir Ntar kalo gue ketemu online Gue post deh Kalo misalkan Gak ada ya Yaudah lah ya Oke Kita lihat dulu disini ada pixel post Oh ada post disini Ada klasi katana Berapa harga ya? 50 gold doang Oh Wait, really? That's cheap man Oke I'm gonna buy In this Pedang Gue beli pedang Inventory kita Kita pake Oke Equip Yohoi Anjir Set Kita lihat Ya gak ada animasi pedang Buka pedangnya Ya lihat gak sih? Pedangnya aja Kotak-kotak gini Ajir Main krep banget Cok Ya ampun Savezone lagi gue Oh ini apa nih? Apal kah? Robot 25 gold Ya beli aja lah Gue gak punya soalnya ya temen-temen ya Oke langsung Ini pixel post ini apa? 5 gold Oh shell Bedanya shell post sama pixel post Apa nih? 5 gold Jadi beli dua-duanya aja lah Gue gak ngerti bedanya apaan ya Gue gak tau Jadi kita coba aja Oke Beli ini kayaknya buat Buat navigasi pulau sih Harusnya ya Harusnya Oke kita keluar dulu Anjir buka pintunya Bagus banget pak Kita lihat klasik katana Kayak begini pak ya Animasinya GPO banget sih Iya animasinya GPO banget Bentar kita lihat tadi ada Pixel post Ini untuk apa? Gue gak ngerti Ada shell post juga Ini apa ini? What is this man? Gak ada tandanya juga cuy Oke gue gak ngerti ini apa cuy ya Ntar-ntar Kalau misalnya gak tau Kalian mungkin bisa komen di bawah temen-temen ya Gue gak ngerti ini pixel post Buat apaan? Shell post We'll try shell post What is this shell post man? Buat apa ini shell post? Shell post apa ini cowo? Gak ada gunanya juga Yaudah lah ya Oke Kita coba puter-puter Kita cari tempat questnya dimana Seperti biasa Kalau game kayak gini Itu pasti bandit beater temen-temen ya Walaupun dunianya bagus Tapi tetep aja Bandit beater Sudah pasti temen-temen ya Apakah gue bisa bertemukan Devil Fruit di episode 1 kali ini Gitu kan Oh ini tempat questnya nih Oh iya ini tempat questnya Level 1 plus Gabi Oke Can you help me bandit ya? Ya kan? Bandit beater simulator Tapi disini ada boss-boss juga ya Mungkin mirip-mirip kayak GPO lah Ada aksesoris segala macem Jadi ya Lumayan seru lah temen-temen Lumayan seru Ini gue lagi mencoba untuk mencari Devil Fruit Anjir siapa tau ada Devil Fruit gitu kan Jatuh tiba-tiba Soalnya ini Servernya Punya orang Gue di invite sama dia Jadi gue gak bisa kasih ke kalian Kalau misalkan gue live Temen-temen ya Dan Ya nyari Devil Fruitnya disini Kayaknya sih sesusah nyari di GPO Jadi ya 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 kita akan Pakai pedang dulu Untuk sementara Temen-temen ya Oke Gue akan coba untuk quest dulu Mungkin sampai ntar Gue bisa ganti level Atau mungkin gue ketemu sesuatu Misalkan gue ketemu Devil Fruit gitu Oke Ya kita ketemu lagi nanti Kalau udah ganti pulau Oke Oke ya Kalian bisa lihat disini level gue udah 15 Cepet banget Karena tadi ada 2x XP ya Dan tadi gue dikasih tau Mereka anak-anak Kalau kalian mau pindah ke pulau lain Itu nanti aja Jadi kalian habisin dulu Itu 2x XP Baru abis itu kalian pindah ke pulau lain Karena katanya pulau lain itu jauh ya Temen-temen ya I don't know Sejauh itu kah Sampai mereka ngomong jauh gitu ya Gue gak tau dah Untuk combatnya oke sih Untuk pedang kayak gini ya Ini pedang kayak gini Tuh kayak gitu pedang Oke Quite oke Tapi gue lebih suka pake tangan Jadi kayaknya gue gak pake tangan aja Karena damagenya lebih gede gitu kan Makanya gue naikin Status gue tuh Di mele itu sampe 25 Temen-temen Ini gue naikin dulu lah Tuh jadi darah gue jadi banyak ya temen-temen Mele gue 25 Blade gue 5 aja Karena nanti kayaknya akan gue reset juga sih Tapi ya Untuk combatnya Decent lah ya Bagus lah Kayak GPO lah temen-temen ya Tapi gak bisa dikombo Gak bisa dikombo gak sih Gak bisa Gak bisa kombo kayak udara gitu ya Apa gue yang bego Gak tau lah ya Pokoknya gak bisa dikombo kayak udara gitu lah Oke Sekarang kita akan coba Untuk pindah ke pulau lain Temen-temen ya Gila nih Dunianya oke Indah sih Malem-malem aja tuh Indah gitu temen-temen Dan ini lagu yang gak mesti dimati Bener-bener dah Dan katanya by the way disini Untuk Devil Fruit Itu dia 1,5 jam sekali Kalau kalian di PS ya Kalau kalian di PS 1,5 jam sekali Tapi Kalau kalian main di Public Itu cuma 30 menit sekali Tapi ada kelebihannya pak Kalau di PS Katanya sih Katanya ya Katanya nge-spawn Devil Fruitnya tuh Yang mahal-mahal Yang bagus-bagus gitu Katanya nih Gua gak tau juga ya Dan katanya kalau di public Itu Devil Fruitnya ya Gacha Bener-bener gacha Kayak biasa aja gitu temen-temen So ya Kita langsung aja Robo namanya If you need to spawn your boat It will cost you 2 Anjir Gua udah beli kapalnya Dan gua harus nge-spawn juga Harga 25 gold gitu kan Sudahlah I don't even have a boat For me to spawn Perasaan kan tadi gua udah beli dah Wait Oh gua belum Belum gua Gua equip Oke Oke kita Spawn Masa Gua udah punya kapal Tapi gua nge-spawn Bayar lagi gitu Anjir Oke Gua udah kapal pak Ah itu kapal gua Bener-bener Wah iya anjir Ini gua sampe pulau Sebelahnya aja gak keliatan pak Oh itu keliatan Itu kan Itu shell town gak Anjir Jauh banget cu Oke Ya kita langsung aja Uh berenangnya Ya berenangnya Basic lah ya Berenangnya basic gitu kan Oke Ya ampun Ya petualangan Menjadi bajak laut Kita dimulai Temen-temen Gua gak tau pulaunya Yang mana nih Itu kali ya Itu kali ya Ini nih Ini lockpost Beneran gak berguna Oh itu tuh Shell town Ternyata gunanya buat itu Guys ya Lockpostnya Ini lockpost apa ini Ini lockpost Shells 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 post Jadi untuk kota Shells temen-temen ya Sedangkan kalo ini Pixel post Ini apa nih Pulau pixel Kayak GPO guys Jadi post-post ini Untuk menunjukin Pulau-pulaunya Gitu ya Gua kira Gua kira Dia tuh beda kayak GPO Jadi kalian beli satu aja Bisa tau semua gitu Ternyata enggak ya Jadi kalian mesti beli satu-satu Oke Ya Ya GPO banget sih ini Mirip-mirip banget sama GPO Jadi ya Yaudah lah ya Oke Kita akan ke Shells town dulu Gila jauh banget Lihat gak sih 700 meter pak Bayangin Dan gue harus naik kapal lamban Begini Ya ampun Yaudah lah ya Oke Kita ketemu nanti Kalo kita udah sampe ke Shells town Temen-temen ya Gue udah sampe ke Shells town Temen-temen Bener ya Berarti Dari pulau pertama Kalian ke pulau kedua tuh Cuman level 15 doang Oke Ya lumayan bagus sih Ya Tapi ini Sumpah ini kapal lama banget sih Gak bohong gue Kapal lama banget Anjir Anjir nih Bener-bener kapal Dajul anjir Mereka kayaknya kapal udah bagus deh Ini banyak yang main Kalian perhatikan Ini anak-anak semua tuh ya Ada si Shea Ada Bernard Ada si Wase Ada si Wali Mereka udah pada GGG Mereka udah level 80an Anjir Kita akan langsung aja Oke Oke Wah By the way Disini bagusnya tau gak apa Ada server time ya pak Di atas nih Kalian bisa liat tuh Ada server time ya Kalian bisa tau ya Jadi kapan buah iblisnya Akan nge-spawn Kapan tidak nge-spawn Gitu temen-temen ya Gila Ini udah 1 jam 63 menit Udah 2 jam dong What Person tadi baru 40 menit Nah ini Apa selama itu Gue farming gak Enggak lah ya Oke Ini untuk Shellstown ya Uh Bagus ya Bagus juga lumayan Oke Kita puter-puter dulu nih Ini malem sih Gue jadi gak bisa kasih liat ke kalian Cuy Oke Disini langsung ada seller pak Tempat questnya dimana anjir Wait a minute Where's the quest? Kenapa langsung ada NPC? Oh itu tuh tuh That's it That's it That's it Oke Itu dia tempat Tempat questnya di sebagian sana Anjir jobang cu Oke Ini ada NPC-NPC Gue bisa beli-beli sesuatu kah? Pixel Piece Crew Heal Games Oh ini yang ngebuat-ngebuat gamenya nih Kiwi Anjir Lain U gak? Oke Ya ini-ini store ya Kita lihat storenya Isinya apa? Ini apa sih? Ini Loro Oh ini tempat spawn Oke Ya ini tempat spawn temen-temen Joget dia anjing Oke disini ada pedang Ada katana Ada kutlas Oh beda ya Ini orange post Oh gue beli aja deh Ini-ini buat ke pulau selanjutnya Kayaknya Anjir 15 gold Mahal cu Oke dah gue beli lah Ini pedang Apakah mahal? 200 gold Oh Gue beli aja lah Gue gak tau apakah bagus pedangnya Gue udah terlanjur Mau pake Tangan lagi Soalnya tadi Yang klasik katana ini Dia gak ada skillnya pak Gak ada kayak mastery gitu ya Sedangkan kalau tangan dia ada Tuh ada masternya Ada mastery Walaupun gue gak tau Cara Cara pake skillnya gimana gitu kan Yang katana ini gak ada Coba kita Kita ini ya Kita coba pake yang katana ini Oh ini Gue Aduh Bentar-bentar Kita coba liat ini Ada masternya kah? Gak ada juga cu Lah bingung gue Terus buat apa katana anjir? Buat apa katana? Katananya soalnya gak ada Gak ada masternya gitu Gue bingung Gimana cara pake skillnya anjir Oh ini apa nih? What is this man? What is this? Oh tempat barber Oh tempat ganti-ganti Tempat ganti-ganti kah? Oke Oh oke Ya bener Buat ganti-ganti gratis kayaknya ya Tempat ganti-ganti gratis By the way tadi kan gue dapet Dapet spin untuk race ya Kayaknya gue mau nge-spin dulu sih Tapi gue mesti ke menu dulu ya Males ya Jadi nanti aja lah ya Gue off-cam aja itu Gue off-cam untuk gacain race-nya Oke semoga dapet yang bagus ya Semoga dapetnya fishman atau mink Oke gue lebih suka fishman sih Bisa berenang Enak Fishman selalu paling berguna anjir Oke Ini kita liat Nah ini bocil-bocil semua masih bareng disini Busetnya mereka 80-80 masih disini kah? Atau ini siapa nih? Ini siapa nih? Kita liat nih siapa? Ini si Io Loh Oh si Loh anjir Siapa nih Loh co? Oh si Si Yoel kah ini anjir? Si Yoel level berapa nih co? Cupu banget deh co? Oh disini gak bisa nyerang ini ya? Gak bisa nyerang Gak bisa BPP kah? Wait 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 Ini gue belum party kan? Enggak gue gak party sama mereka ini Enggak tuh Gue gak ada group sama sekali ya Dan gue juga gak ada alliance sama sekali Tapi gue gak bisa mukul dia oke ya Oke Hmm That's weird That's weird Disini ada smoke Ada Ada fruit notifier Berapa nih? Fruit notifier prime Berapa ya? Bye How much? Wah mahal banget 1.900 Pak Tapi seenggaknya lebih murah Daripada GPO sih Ya gue gak yakin juga Game nya bakal bertahan lama sih Tapi walaupun bagus game nya ya Gue gak yakin bakal bertahan lama sih Gue gak tau aja kenapa Entah kita liat aja Semoga bisa bertahan lama temen-temen ya Semoga bisa Mengimbangi GPO Paling gak GPO lah Kalau mengimbangi block loot Wah kejauhan kayaknya sih Jadi ya lebih baik Mengimbangi GPO dulu lah ya GPO kan udah Udah settle Udah bagus banget tuh ya Oke Kita coba dulu ya Ngelawan yang ini Apakah kuat ini Bedanya apa kalau yang ini Oh ini orang Anjir gue kira NPC Ini CC ya co Udah Fisman loh Wih hoki banget Fisman nih anjir Oke Pokoknya pake tangan cuy Hmm Oke Ya agak-agak gampang lah ya Dua kali lah ya Tiga kali lah Tiga kali Tiga kali Masih normal lah Tuh kan mastery level up Walaupun gue gak ngerti Cara pakenya gimana sih Katanya B2 disini ada Ada black lag sih Jadi kayaknya gue akan ambil black lag ya So ya temen-temen Itu dia kayaknya Untuk video kita kali ini ya Lumayan oke lah ya Pixel piece temen-temen ya Kalau kalian mau main Gue akan kasih linknya Di deskripsi temen-temen Cara Oh cara-cara Hal ini kayak gitu Seperti biasa Dan lu mati Mampus Gue gak bisa sih kayak gitu sih Oh pake pedang mungkin bisa Kalau kayak gitu ya Soalnya pedang kan agak jauh gitu ya Kalau pukulan kayak gini Ini agak susah nih Tapi yaudahlah ya So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang menonton Dalam sampai akhir Kalian tunggu aja Untuk selanjutnya Gue akan bikin lagi video kayak gini ya Kita akan Lanjutin sampe dia jadi pro Ini sekalian noob2pro dia nih Tapi gue gak Gak bikin noob2pro Karena emang ya Ini gue main biasa aja Temen-temen ya Kalau kayak Bloksoot Masih-masih gue lanjutin Tenang aja Gak akan gue abandon cuy Enggak tenang aja ya Oke Itu aja temen-temen Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari all sampai akhir Like jika kalian suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe jika Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby baby run Baby baby run No I won't run Bye-bye